Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judia kalian, ya. Judia Taurus, Sun, Moon, dan Rising untuk beriode dari tanggal 2 Mei sampai dengan 8 Mei 2022. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisinya masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading mingguan kali ini. Jadi sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 4 koin, terus 5 cawan, King of Wands, 6 koin, Temperance, The Hangman, 3 pedang, oke. Kartu Strength, dan temanya 8 pedang. Oke. Terus ada bottom of the deck, ada kartu Ace of Pentacles, ya. Oke. Oke, teman-teman, kalau bisa simak terus videonya sampai selesai. Soalnya di akhir video nanti, kita akan bahas lagi lebih mendalam bagaimana kisah asmaramu untuk minggu ini, ya. Oke, kita lanjut. Tadi di bawah ada kartu ini, Ace of Pentacles, yang berhubungan langsung dengan segi pekerjaan dan keuangan. Jadi artinya, Taurus, sebagian besar dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi fokus banget, ya. Pikirannya ke dalam segi materi. Ya, misalnya mungkin ada yang lagi fokus untuk bekerja, mencari uang, ya. Fokus untuk mencari pekerjaannya baru. Bisa juga mungkin lagi ingin memperbaiki kondisi keuangan dan pekerjaan dalam minggu ini, ya. Oke, terus lihat di bawahnya ada kartu desan. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo. Oke, kartu desan melambangkan sebuah kejelasan. Jadi artinya untuk minggu ini, beberapa dari kamu akan memperoleh sebuah kejelasan yang baru. Kejelasan tiba-tiba akan muncul, ya. Terutama mengenai apa? Mengenai kondisi materi, kondisi pekerjaan dan keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi tiba-tiba kalian itu bisa memahami dengan sangat jelas, melihat dengan sangat jelas sumber permasalahan yang terjadi dalam pekerjaan dan keuangan. Bisa juga mungkin di sini kalian itu mampu memahami dengan sangat jelas kira-kira bagaimana cara untuk mencapai keuangan yang lebih baik ataupun ketika ingin menyelesaikan pekerjaan, ya. Oke, jadi memang cukup bagus energinya. Terus lihat, di bawahnya ada kartu lima pedang dan sembilan koin. Jadi artinya, Taurus, beberapa dari kamu akhir-akhir ini baru saja melewati sebuah kesulitan, ya. Kesulitan ataupun rintangan kecil, terutama mengenai kondisi finansial. Ya, lima pedang mengenai kondisi finansial keuangan sembilan koin ini. Jadi kalian itu lagi mengalami sebuah kesulitan keuangan, ya. Bisa juga mungkin lagi kesulitannya, ya apa, keuangannya lagi kurang stabil akhir-akhir ini. Ya, ini sudah terjadi teman-teman akhir-akhir ini. Jadi kalian itu lagi berusaha keras untuk mencari cara agar bisa keluar, ya. Keluar dari sumber permasalahan yang sudah terjadi selama ini. Jadi kalian itu lagi fokus untuk menyelesaikan keuangan, menyelesaikan masalah keuangan, ya. Fokus untuk mencari penghasilan tambahan dan lain-lain. Ini sudah kalian lalui, Taurus, belakangan ini, ya. Oke, jadi intinya dengan kartu Aesop Antikos, aku lihat untuk minggu ini pikiranmu itu benar-benar sangat fokus banget ke dalam segi materi, fokus untuk bekerja dan mencari uang, ya. Oke, terus tema untuk bintang Taurus dalam minggu ini adalah kartu 8 pedang. Oke, dengan kartu 8 pedang sebagai tema utama, bisa dikatakan, ya, untuk minggu ini secara keseluruhan, bisa dikatakan kalian itu ini, ya, lagi banyak pikiran, lagi ada sebuah beban pikiran yang telah terjadi akhir-akhir ini dan masih terbawa energinya ke dalam minggu ini. Jadi ada suatu hal yang masih kamu pikirkan secara terus-menerus, ya. Misalnya mungkin ada yang lagi memikirkan kondisi keluarga di rumah, ya, memikirkan hubungan dengan orang lain, memikirkan kondisi karir, kondisi keuangan, dan lain-lain. Jadi ada suatu hal, suatu beban pikiran yang masih akan terjadi, ya, yang masih akan kamu pikirkan secara terus-menerus, Taurus, untuk minggu ini, ya. Jadi perlu untuk selalu bersabar, ya. Usahakan lebih relax di bawah santai saja. Jangan terlalu dipikirkan. Soalnya di sini mungkin beberapa dari kamu akan mengalami semacam stress, ya, yang berlebihan untuk minggu ini. Jadi usahakan untuk bersikap tenang hadapi dengan hati yang santai saja, ya. Oke. Terus bagian lain, dengan kartu delapan pedang, aku lihat pikirannya itu, hatimu itu lagi kurang pede, kurang percaya diri ketika ingin langkah maju, ataupun ketika ingin mencapai sebuah tujuan tertentu. Dan ingat tadi di sini ada kartu E. Sepentikas, loh. Jadi artinya beberapa dari kalian mungkin masih memikirkan kondisi karir, kondisi keuangan untuk minggu ini. Bisa juga mungkin di sini hatimu itu lagi kurang pede ketika ingin menyelesaikan masalah keuangan dan pekerjaan dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi usahakan untuk lebih optimis kembali, teman-teman. Jangan menyerah di tengah jalan, ya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk reading kali ini. Readingnya akan dibagi menjadi dua bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu. Yang pertama, ada kartu 4 koin dan 5 cawan. Jadi artinya, Taurus, di awal minggu nanti beberapa dari kamu mungkin masih menantikan sebuah berita informasi yang cukup penting dengan kartu 4 koin. Soalnya kartu ini melambangkan proses penantian. Misalnya mungkin ada yang lagi menantikan, ya. Menunggu berita dari seseorang, menunggu berita dari pekerjaan, dan lain-lain. Jadi jelas sekali, kalian itu lagi menantikan sebuah informasi baru di awal minggu, ya. Dan lihat di sampingnya ada kartu 5 cawan. Ya. Nah, jadi artinya kalian itu lagi kurang pede. Lihat gambarnya. Ada seorang yang kepalanya lagi tertunduk ke bawah. Jadi artinya di awal minggu kalian itu serba kurang percaya diri. Ketika ingin mendapatkan berita tersebut. Mungkin hatinya itu kurang pede ketika ingin melangkah maju. Ketika ingin mengambil keputusan tertentu di awal minggu, ya. Sesuai dengan tema utamamu kartunya 8 pedang. Jadi ada suatu hal yang masih kamu pikirkan. Yang masih menjadi beban pikiran di awal minggu nanti. Dikarenakan apa? Dikarenakan kamu itu masih menantikan sebuah berita informasi yang cukup penting. Ya, 4 koin tadi, ya. Jadi apapun itu usahakan lebih percaya diri, ya. Terus di bawahnya ada kartu Temperance dan The Hangman. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Sagittarius, ya. Jadi ceritanya di awal minggu, Taurus, beberapa dari kalian mungkin lagi ingin pelan-pelan saja Temperance, ya. Soalnya kartu ini melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi semua akan dilakukan secara bertahap, secara pelan-pelan. Dan kalian itu tidak ingin terburu-buru ketika ingin mengejar tujuan dan target tertentu di awal minggu. Jadi semua akan dilakukan secara moderasi, secara seimbang, secara pelan-pelan saja Temperance ini, ya. Terus bagian lain memang ada sebuah pertimbangan mendalam yang akan kamu lakukan terlebih dahulu ketika ingin melangkah maju. Jadi semuanya akan dipertimbangkan dengan matang sekali di awal minggu, ya. Mempertimbangkan pro-contranya seperti apa, mempertimbangkan resikonya seperti apa, terhadap keputusan yang ingin kamu ambil, ya. Dan lihat disampingnya ada kartu The Hangman. Jadi artinya kalian itu akan mencoba memahami, melihat situasi yang kamu hadapi dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda, perspektif yang baru. Jadi kalian itu akan menggunakan sudut pandang yang berbeda untuk memahami kondisi yang sedang kamu hadapi, agar apa, agar hatimu itu lebih siap ketika ingin mengambil keputusan yang penting di awal minggu, ya. Oke, sekarang kita lihat energi di akhir minggu. Yang pertama ada kartu King of Wands dan kartu 6 Koin. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Aries Leo Sagittarius, ya. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu beberapa dari kalian lagi punya semangat tinggi ini. Untuk apa? Untuk mencari dukungan dan bantuan dari seseorang, dari orang lain. 6 Koin. Jadi kalian itu lagi butuh banget bantuan ataupun dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Misalnya mungkin dari teman, dari keluarga, ataupun dari orang-orang di lingkungan pekerjaan. Dan sepertinya dukungan tersebut tetap akan kamu dapatkan Taurus di akhir minggu. Jadi cukup bagus energinya, ya. Jadi dukungan tersebut bisa kamu peroleh, kamu dapatkan untuk melangkah maju. Soalnya di sini kalian itu lagi semangat tinggi. Mungkin dikarenakan ada sebuah dukungan yang akan kamu terima di akhir minggu nanti. Mungkin dukungan tersebut dalam bentuk apa? Dalam bentuk materi. Is of Pentacles. Ya, mungkin ada bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan misalnya. Bisa juga mungkin dukungan, ya. Untuk memperbaiki keuangan dan lain-lain. Ini akan terjadi nanti di akhir minggu, ya. Terus, di bawahnya ada kartu 3 pedang dan kartu strength. Jadi artinya Taurus di akhir minggu beberapa dari kalian akan mencoba menggunakan kesabaran yang kamu miliki, strength, untuk apa? Untuk menyelesaikan rasa kekecewaan yang sudah terjadi selama ini. Mungkin beberapa dari kamu pernah kecewa, ya. Pernah frustasi akhir-akhir ini dan rasa kecewa tersebut masih terbawa energinya ke akhir minggu. 3 pedang, ya. Jadi misalnya mungkin ada yang baru saja frustasi mengenai soal pekerjaan, soal keuangan, ataupun bahkan dalam hubungan cinta, ya. Di sini kalian itu lagi mencoba menggunakan kesabaran. Mencoba untuk lebih sabar lagi ketika menghadapi seseorang misalnya, ketika menghadapi kondisi pekerjaan di kantor, dan lain-lain. Jadi kalian itu benar-benar ingin menggunakan kesabaran, ya. Soalnya kartu strength melambangkan orang yang mentalnya sangat sabar dan sangat kuat, ya. Jadi ini akan terjadi di akhir minggu. Akan tetapi, ingat tema utama kartunya 8 pedang. Jadi artinya di sini kalian itu di akhir minggu kalian itu lagi kurang pede untuk mengangkah maju. Mungkin dikarenakan apa? Dikarenakan masih kepikiran dengan kekecewaan, ya. Dengan rasa frustasi yang sudah terjadi akhir-akhir ini. Dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi usahakan, teman-teman, untuk minggu ini memang perlu untuk banyak bersabar, ya. Soalnya tema utamamu kartunya 8 pedang. Ya, usahakan untuk lebih optimis lagi, lebih percaya diri ketika ingin melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidupmu masing-masing. Ya, jangan menyerah. Dan ingat, tadi di sini ada kartu A, sop antikos. Jadi artinya untuk minggu ini kalian itu benar-benar pikirannya lagi fokus banget, teman-teman, ke dalam segi materi. Fokus untuk mencari kerja, bekerja, mencari uang, dan lain-lain, ya. Jadi usahakan untuk selalu bersabar, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu. Jadi sini saya akan tarik lagi 2 kartu tambahan, ya. Jadi sebentar, teman-teman. Oke, yang pertama ada kartu ini The Moon dan satunya lagi ini The Empress. Oke, jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer di sini, ya. The Moon. Oke, jadi untuk segi percintaan, teman-teman, memang sebagian besar dari kalian untuk minggu ini sepertinya akan mengalami periode ketidakpastian dalam hubungan cinta. The Moon, ya. Jadi hati-hati, ini berlaku untuk yang lagi single dan couple. Misalnya bagi yang lagi single, ya. Untuk minggu ini hatimu tuh lagi merasa serba tidak pasti. Ada semacam faktor ketidakpastian yang menghalangi jalanmu ketika ingin PDKT dengan seseorang ketika ingin mencari cinta yang baru di luar sana, ya. Jadi untuk minggu ini ada semacam faktor ketidakpastian yang akan datang menghampirimu. Jadi semuanya belum terlihat belum jelas untuk minggu ini. Misalnya bagi kamu yang selagi PDKT hati-hati, untuk minggu ini kalian tuh merasa tidak pasti. Apakah dia tuh sebenarnya menyukai dirimu apa enggak? Bisa memberikan kepastian kepada dirimu apa enggak? Ya, soalnya tema utamamu juga kartunya 8 pedang. Jadi akhirnya untuk minggu ini kalian tuh banyak pikiran, ya. Lagi kurang pede untuk melangkah maju. Mungkin di sini kalian tuh lagi kurang percaya diri untuk mendapatkan hati seseorang yang kamu sukai selama ini. Dikarenakan faktor ketidakpastian yang demun ini. Oke? Terus bagi yang lagi kapel hampir sama. Untuk minggu ini sepertinya ada semacam faktor ketidakpastian yang akan terjadi di antara hubungan. Hubungan di antara kalian berdua. Dan lihat di sampingnya ada kartu D-Empress. Jadi nantinya kalian tuh akan berusaha keras untuk apa? Untuk selalu merawat dan menjaga. Menjaga hubungan tersebut agar tidak pecah, ya. Menjaga hubungan hubungan tersebut agar lebih stabil, lebih harmonis ke depannya. Soalnya kalian tuh akan melihat ada beberapa faktor ketidakpastian yang akan terjadi. Mungkin dikarenakan ada suatu hal yang dia katakan ataupun yang dia perbuat yang akan membuat dirimu itu lagi kurang pasti. Apakah dia itu sebenarnya masih mencintai dirimu apa enggak? Jadi untuk yang lagi kapel perlu untuk hati-hati. Gunakan intuisimu. Soalnya kartu D-Empress juga melambangkan intuisi. Gunakan intuisimu saja ketika ingin mengambil keputusan yang terbaik di antara kalian berdua. Soalnya tema kalian juga kartunya 8 pedang tadi loh. Jadi artinya kalian tuh lagi punya beban pikiran. Mungkin lagi memikirkan secara terus menerus kelanjutan hubungan di antara kalian berdua dalam minggu ini dikarenakan faktor ketidakpastian tadi. Jadi usahakan teman-teman untuk minggu ini berpikir yang positif dan selalu bersabar. Oke? Oke teman-teman kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.